Beralih ke Capres nomor uroh tiga Ganjar Pranowo. Ia memberikan wawasan mengenai transisi energi di Indonesia khususnya terkait dengan penggunaan batu barat dalam negeri dan untuk kegiatan ekspor. Bagi Ganjar, batu barat menjadi komoditas andalan yang mendukung perekonomian Indonesia sehingga menghentikan penggunaannya dianggap sebagai hal yang mengkhawatirkan. Menurut Ganjar, data ekspor Indonesia menunjukkan bahwa batu barat tetap menjadi komoditas dominan yang mendominasi jumlah ekspor. Selain itu, ia menambahkan kelapa sawit juga masih menjadi primadona sebagai komoditas substitusi ekspor. Namun Ganjar menyoroti potensi komoditas lain, khususnya nikel. Oleh sebab itu, ketika diajak bicara tentang dua komoditas unggulan bahwa sedang ada pergeseran dari batu barat dan sawit menuju ke nikel. Sementara itu, Kementerian ASDM mencatat produksi batu barat Indonesia sepanjang tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan data dari Minerba One Map, Per-31 Desember 2023, produksi batu barat telah mencapai 767,15 juta ton. Ini melampaui target sebesar 694,5 juta ton yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Dari data ini, lebih dari setengah produksi batu barat dalam negeri atau 402,25 juta ton diekspor ke luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.